Taukah kamu bahwa ada seorang ulama yang sukses berdakwah di ibu kota dan konsisten berdakwah hingga ke pedalaman Papua? Siapakah beliau dan seperti apa metode dakwahnya? Mari kita bahas. Beliau adalah Saidil Habib Munzir bin Fuad Al Musawwa. Beliau lahir di Cipanas pada hari Jumat tanggal 19 Muharram 1393 Hijriah atau bertepatan pada 23 Februari 1973 Masehi. Ayahandanya merupakan seorang jurnalis lulusan New York University dan sekembalinya di tanah air, ia bertugas sebagai wartawan luar negeri di Harian Berita Yuda selama 40 tahun. Setelah menamatkan sekolah formal di jenjang SMA, Habib Munzir merasa terpanggil untuk memperdalam ilmu agama. Hingga ia memutuskan untuk memperdalam ilmu syariat di Ma'ahat Asakofah Bukit Duri, Asuhan Habib Abdurrahman bin Ahmad Asagaf dan Ma'ahat Al-Khayrat Bekasi Asuhan Habib Nagib bin Sheikh Abu Bakar. Di Ma'ahat Al-Khayrat Bekasi inilah namanya dicatat dalam daftar santri pertama Darul Mustafa. Disinilah tempat yang menjadi saksi masuknya Habib Munzir di daftar nama-nama santri yang dibawa Habib Umar kala itu. Dan apakah perjalanan kehidupan Habib Munzir semulus itu? Dan apakah kehidupannya tak banyak permasalahan yang harus beliau hadapi? Setiap orang pasti memiliki permasalahan kehidupan mereka. Begitu pula Habib Munzir Al-Musawwa. Orang hanya melihat pencapaian beliau tanpa melihat proses dan perjuangan yang beliau hadapi di setiap fasenya. Di saat beliau menimba ilmu, perjuangan demi perjuangan dihadapinya. Permasalahan keluarga tak luput dihadapi beliau dengan penuh ketabahan, dengan harapan, dan tekat yang kuat. Di usia remaja, Habib Munzir pernah dinasihati oleh sang ayah. Kau ini mau jadi apa? Jikamu agama, maka belajarlah dan tuntutlah ilmu sampai ke luar negeri. Jika ingin mendalami ilmu dunia, maka tuntutlah sampai ke luar negeri. Namun saranku, tuntutlah ilmu agama, aku sudah mendalami keduanya. Dan aku tak menemukan keberuntungan apa-apa dari kebanggaan orang yang sangat menyanjung negeri barat. Walau aku sudah lulusan New York University, tetap aku tidak bisa sukses di dunia kecuali dengan kelicikan. Saling sikut dalam kerasukan jabatan, dan aku menghindari itu. Dari kalimat sang ayah inilah semangat juang menuntut ilmu semakin kuat. Sekalipun, beliau harus menghadapinya dengan penuh rintangan. Mulai dari lemahnya fisik beliau karena asma yang seringkali membuatnya harus dipulangkan dari pesantren. Buncaknya tatkala beliau menimba ilmu di ma'ahat Al-Khairat Bekasi. Beliau bertemu dengan Habib Umar bin Hafiz. Dan namanya masuk ke dalam catatan santri yang akan dibawa ke Tarim Hadro Maut, Yaman. Lantas seperti apa perjalanan dan perjuangan Habib Munzir tatkala menimba ilmu di Darul Mustafa? Hambatan-hambatan apa saja yang harus beliau hadapi? Perjalanan terberat namun penuh keindahan, beliau lalui hari demi hari selama 4 tahun di Darul Mustafa. Berawal dari pecahnya perang saudara antara Yaman Selatan dan Yaman Utara yang membuat akses komunikasi dan mobilitas terputus. Pasokan makanan berkurang membuat semakin berat perjuangan beliau. Terlebih kondisi fisik yang lemah karena asma yang seringkali menyerangnya. Suatu hari pernah Habib Munzir dipanggil oleh Habib Umar. Seraya Habib Umar berkata, Namamu Munzir, yang artinya pemberi peringatan. Habib Munzir mengangguk. Disusul perkataan Habib Umar, Kau akan beri peringatan kepada jamaahmu kelak. Mendengar hal tersebut, Habib Munzir bertanya-tanya dalam hatinya, Saya akan punya jamaah. Saya miskin begini bahkan untuk mencuci baju pun tak punya uang untuk beli sabun cuci. Hari demi hari di kota Tarim dilalui oleh Habib Munzir dengan berkhidmah kepada Habib Umar. Mulai dari melayani keperluan para santri dalam menuntut ilmu yang notabene merupakan teman-temannya, Intensitas belajarnya berkurang dan memutuskan untuk berkhidmah kepada sang guru. Hingga di tahun kedua beliau mendapatkan telepon dari keluarganya yang mengabarkan sang ayah telah wafat. Hal ini merupakan pukulan terberat Habib Munzir dikala itu. Akan tetapi karena niat dan tekad yang kuat, beliau berhasil menyelesaikan pendidikan selama 4 tahun di negeri para wali. Seperti apa perjuangan Habib Munzir pasca kepulangannya di Indonesia? Apakah beliau tetap berjuang? Atau memilih hidup dalam kerikmatan dunia? Kepulangan Duf Atul Ula atau Santri Angkatan Pertama Darul Mustafa terjadi pada tahun 1998. Habib Umar mengantarkan kepulangan para santrinya tersebut. Sepulangnya dari Hadro Maut, inilah fase perjuangan sebenarnya yang harus dilalui oleh Habib Munzir Al-Musawwa. Mulai dari berkeliling dari rumah ke rumah, masjid ke masjid, hingga beliau memutuskan untuk memusatkan dakwahnya di Masjid Jami Al-Munawar, Ancoran, Jakarta Selatan. Dari sinilah lahir sebuah wadah perkumpulan yang kebanyakan diisi oleh para pemuda yang memilih untuk menghindari gemerlapnya ibu kota dengan mengarungi sifat dan budi pekerti sang nabi. Hingga Habib Munzir Al-Musawwa memberikan nama perkumpulan ini dengan nama Majelis Rasulullah S.A.W. Saat itu jamaah Majelis Rasulullah hanya memenuhi seperempat ruangan masjid Al-Munawar. Lalu Habib Munzir berkata kepada jamaahnya kala itu yang bisa dihitung jari. Benar saja perkataan Habib Munzir tersebut benar-benar terwujud. Di saat beliau masih hidup, jamaah Majelis Rasulullah S.A.W. berjumlah jutaan jamaah yang tersebar di berbagai daerah. Bahkan jamaah di luar Jabodetabek terhimpun dalam sebuah majelis cabang di setiap wilayahnya. Mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, hingga Sulawesi dan Sumatra. Habib Munzir acapkali mengisi kajian ceramah di televisi swasta di negeri ini. Hingga di tengah popularitasnya, Habib Munzir memutuskan untuk berdakwah di pedalaman Papua. Perjalanan dakwahnya di bumi Papua beliau tanggung sendiri segala keperluan perjalanannya. Bahkan nominal yang beliau keluarkan terhitung besar jumlahnya. Tercatat beberapa kali beliau melakukan perjalanan ke bumi Papua bersama sahabat beliau, K.H. Ahmad Bayhaki. Hingga beliau membawa para anak-anak Papua untuk dididik di ibu kota sebagai pejuang dakwah di kemudian hari. Dakwah di pedalaman Papua sangatlah berat bagi Habib Munzir. Di samping itu, penyakit dan fisik yang lemah tak menyurutkan tekadnya untuk tetap menyebarkan ajaran suci sang Nabi. Hingga sekarang sudah ratusan santri Papua yang terkader kuat di ponok pesantren darur Rasul yang diasuh oleh sahabat Habib Munzir, yaitu K.H. Ahmad Bayhaki. Perjalanan berat dan rintangan yang menghadang dihadapi oleh Habib Munzir. Lantas apa sebenarnya tujuan beliau? Tak banyak da'i yang bisa sukses di dua medan dakwah sekaligus. Akan tetapi itu tidak untuk Habib Munzir al-Musawwa. Di tengah populitasnya di ibu kota dan kota-kota besar lainnya di Indonesia, tak membuatnya lelah untuk berdakwah di pedalaman. Hal ini dilakukan semata-mata untuk dakwah. Dalam sebuah tulisannya, Habib Munzir mencurahkan isi hatinya dalam berdakwah di laman website Majelis Rasulullah. Beliau menuliskan tentang apa sebenarnya tujuan beliau ini. Saya tidak mencampuri urusan politik dan selalu mengajarkan tujuan utama kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Bukan berarti harus duduk berzikir sehari penuh tanpa bekerja dan lain-lain. Tapi justru mewarnai semua gerak-geri kita dengan kehidupan yang nabawi. Kalau dia ahli politik, maka ia ahli politik yang nabawi. Kalau konglomerat, maka dia konglomerat yang nabawi. Pejabat yang nabawi, pedagang yang nabawi, petani yang nabawi. Betapa indahnya keadaan umat apabila seluruh rapisan masyarakat adalah terwarnai dengan kenabawian. Sehingga antara golongan miskin, golongan kaya, partai politik, pejabat pemerintahan terjalin persatuan dalam kenabawian. Inilah dakwah Nabi Muhammad yang hakiki. Masing-masing dengan kesibukannya, tapi hati mereka bergabung dengan satu kemuliaan. Inilah tujuan Nabi SAW diutus untuk membawa rahmat bagi sekian alam. Tekad dan juangnya menjadi suri tauladan bagi ribuan pejuang dakwah di bawah Panji Saidina Muhammad. Hingga pada tahun 2013, Habib Munzir mengakhiri catatan perjuangan beliau dalam berdakwah. Beliau mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo pada tanggal 10 Zulqodah 1434 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 15 September 2013 Masehi. Dari kegigihan dan tekad dalam perjuangan dakwahnya, Sang Guru Mulia Saidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz menyematkan gelar Sultanul Kulub, Sang Raja Sanubari. Kulub, Sang Raja Sanubari live eksklusif haul ke sebelah Sultanul Kulub Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawwab pada tanggal 19 dan 20 Mei 2024 hanya di Nabawi TV. Masih ada yang ingin kamu ketahui? Komen di bawah dan jika merasa video ini bermanfaat, yuk di-share!